Hai cofrens, pada soal ini kita punya matriks A yaitu 3-1, 6, 0, 2, minus 4. Lalu kita juga punya matriks B yaitu 5, 2, minus 1, 3, minus 6, minus 2. Dan yang terakhir matriks C yaitu minus 2, minus 4, 0, 7, 2, 1. Lalu kita diminta untuk menentukan 2 dikali matriks A dikurangi dengan matriks B ditambah dengan matriks C. Atau jika kita tuliskan maka akan jadi 2 dikali matriks A atau 3, minus 1, 6, 0, 2, minus 4. Lalu kita kurangi dengan matriks B yaitu 5, 2, minus 1, 3, minus 6, minus 2. Lalu kita tambahkan dengan matriks C yaitu minus 2, minus 4, 0, 7, 2, 1. Lalu kita akan sederhanakan 2 dikali dengan matriks 3, minus 1, 6, 0, 2, minus 4. Untuk itu kita akan gunakan rumus yang ada di sini yaitu jika kita punya suatu konstanta K lalu kita kalikan dengan matriks A, B, C, D, E, F. Maka hasilnya akan sama dengan matriks K dikali A, K dikali B, K dikali C, K dikali D, K dikali E, dan juga K dikalikan dengan F. Atau jika kita sederhanakan matriks yang kita punya maka akan sama dengan 2 dikali 3 atau 6, 2 dikali minus 1 atau minus 2, 2 dikali 6 atau 12, 2 dikali 0 atau 0, 2 dikali 2 atau 4, dan yang terakhir 2 dikali minus 4 atau minus 8. Lalu kita kurangi dengan matriks 5, 2, minus 1, 3, minus 6, minus 2, dan kita tambahkan dengan matriks minus 2, minus 4, 0, 7, 2, 1. Selanjutnya untuk menjumlahkan dan mengurangi matriks yang memiliki urdo yang sama maka kita akan menjumlahkan atau mengurangi elemen matriks yang letaknya seletak sehingga kita bisa sederhanakan matriks yang kita punya menjadi Matriks 6 dikurangi dengan 5 atau 1, minus 2 dikurangi dengan 2 atau sama dengan minus 4, lalu 12 dikurangi dengan minus 1 atau 13, lalu 0 dikurangi dengan 3 atau sama dengan minus 3, lalu 4 dikurangi dengan minus 6 atau sama dengan 10, Dan yang terakhir, minus 8 dikurangi dengan minus 2 atau akan jadi minus 6. Lalu kita tambahkan dengan matriks minus 2, minus 4, 0, 7, 2, 1. Atau jika kita sederhanakan maka hasilnya akan sempat dengan matriks 1 ditambah dengan minus 2 atau sama dengan minus 1. Lalu minus 4 ditambah dengan minus 4 atau sama dengan minus 8. Lalu 13 ditambah 0 atau sama dengan 13. Lalu minus 3 ditambah dengan 7 atau 4. Lalu 10 ditambah dengan 2 atau sama dengan 12. Dan yang terakhir, minus 6 ditambah dengan 1 atau akan sama dengan minus 5. Jadi kita bisa simulkan bahwa 2 dikali matriks A dikurangi dengan matriks B ditambah dengan matriks C. Hasilnya akan sama dengan matriks minus 1, minus 8, 13, 4, 12, minus 5. Atau pilihan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.